Seruling perak sepasang walet jilid 20. Tiga sosok bayangan itu ternyata Wipian Cusuhwang Ketua Partai Cong Lempai bersama dua orang. Namun Kyok Gyok YIN tidak kenal kedua orang itu. Berdasarkan jubah yang dipakai kedua orang itu, dapat dipastikan bahwa mereka juga dari Partai Cong Lempai. Kedua orang itu berperawakan sedang, tapi sepasang matanya menyorot tajam sekali, pertanda. Mereka berdua memiliki W.E. Kang yang amat tinggi. Ketika Kyok Gyok YIN baru mau membuka mulut, Wipian Cusuhwang sudah berkata dingin. Kyok Gyok YIN, tak disangka kita akan bertemu di sini. Hari ini hutang priutang di antara kita harus diselesaikan ketika Ketua Partai Cong Lempai itu mau melancarkan pukulan. Kyok Gyok YIN segera menggoyang-goyangkan sepasang tangannya seraya berkata. Tunggu kau masih ingin bilang apa bentak Wipian Cusuhwang. Kebetulan aku memang ingin ke tempat kalian, mendadak kedua orang itu mendengus dingin. HMM. Bocah, kau masih ingin ke Partai Cong Lempai Kyok Gyok YIN tidak menghiraukan kedua orang itu, melainkan berkata serius pada Wipian Cusuhwang. Ketua, bolehkah aku bertanya Wipian Cusuhwang melihat wajah Kyok Gyok YIN begitu serius? Maka segera balik bertanya. Ada urusan apa Kyok Gyok YIN melirik kedua orang itu, setelah itu barulah bertanya, aku ingin bertanya, apakah kedua orang itu juga dari partaimu tidak salah, sahut Wipian Cusuhwang. Bolehkah aku tahu nama mereka? Ketika Kyok Gyok YIN bertanya demikian, kedua orang itu langsung saling memandang, bahkan hati mereka berdebar-debar tegang. Namun salah seorang itu tertawa gelap seraya berkata, Bocah, apakah kau takut mati aku bertanya pada ketua kalian, bukan bertanya pada kalian bentak Kyok Gyok YIN. Wipian Cusuhwang tahu bahwa pertanyaan Kyok Gyok YIN pasti mengandung suatu maksud tertentu. Maka dia segera menegur orang itu. Sute, kau jangan turut bicara kemudian dia memandang Kyok Gyok YIN. Apa maksudmu menanyakan nama mereka tanyanya? Maaf. Sementara ini belum bisa ku beritahukan tapi yang jelas aku tidak berniat jahat, kedua orang itu mendengus dingin. HMMM Wipian Cusuhwang Manggut-Manggut Seraya berkata, Baiklah. Ku beritahukan padamu, Dia adalah Culun dan yang itu adalah Lyok Syang Ho. Mereka berdua adalah Suteku. Setelah itu dia segera mengerahkan W.E. Kangnya, siap menghadapi kemungkinan adanya serangan mendadak dari Kyok Gyok YIN. Setelah mendengar nama kedua orang itu, Kyok Gyok YIN cepat-cepat mengeluarkan kertas yang diperolehnya dari Kyok San. Dan ternyata dalam kertas itu tercantum kedua orang itu. Justru di saat bersamaan Lyok Syang Ho membentak. Boca haram. Kau jangan macam-macam, cepat gantinya wakin haid Kiam Suhengku usai membentak, Lyok Syang Ho pun ingin menyerang Kyok Gyok YIN, namun mendadak Kaui Pian Cusuhwang mengibaskan tangan menjegahnya. Sabar Sute, aku masih ingin menanyakan sesuatu padanya. Lyok Syang Ho langsung berdiri dalam di tempat, namun diam-diam memberi isyarat kepada Turun, lalu mereka berdua menatap Kyok Gyok YIN dengan matlah, tak berkedip. Tanpa sadar mereka berdua pun melangkah mundur. Sekarang kau boleh memberitahukan maksudmu, kata Hyo Pian Cusuhwang. Kyok Gyok YIN menyimpan kertas itu ke dalam bajunya sambil menyaut. Aku masih ingin bertanya satu hal, Hyo Pian Cusuhwang kelihatan tidak sabaran sebab dia adalah ketua partai Chong Lempei, namun seperti didikti oleh Kyok Gyok YIN, maka dia menyahut dengan nada kurang senang. Tanyalah apa kedudukan kedua sutemu pembantu pribadiku, bagaimana kepandaian mereka berdua air muka Hyo Pian Cusuhwang langsung berubah. Untuk apa kau menanyakan itu bentaknya? Tentunya aku punya alasan, Kyulun dan Lyok Syangha tersenyum-senyum dan saling memandang. Ternyata mereka berdua mengira Kyok Gyok YIN khawatir mereka akan maju bertiga, maka Kyok Gyok YIN mengajukan pertanyaan tersebut. Begitu pula Hyo Pian Cusuhwang, dia pun berpikir demikian. Karena itu dia tertawa dingin. Lalu menyaut, Legakanlah hatimu, kami tidak akan maju bertiga mengeroyokmu, itu bukan maksudku, kalau begitu, apa maksudmu? Jelaskanlah Kyok Gyok YIN berkata dalam hati, kalau tidak bisa satu kali pukul merobohkan kedua orang itu, akibatnya pasti fatal. Dia memutar otaknya sejenak, kemudian berkata, Ketua Cuk, sebelum membicarakan pokok urusan, masih ada satu hal yang harus kukatakan, mengenai hal apakin Haid Kiam Lociampuai mati di tangan orang yang menyamar diriku, orang itu telah kubunuh, aku tidak bisa mempercayai mu, Anda boleh percaya boleh tidak, namun ku harap Anda sudi menaruh ke belakang urusan ini. Sebab kini kita kembali pada pokok pembicaraan, Hoi Pian Cu Suang tidak tahu apa yang akan dibicarakan Kyok Gyok YIN. Kau boleh bicara, aku harap Anda melihat suatu barang rahasia dulu, Hoi Pian Cu Suang tertegun. Barang rahasia ya, barang rahasia apa? Hanya Ketua Cu yang boleh melihat, kedua sutemu tidak boleh, hati Culun dan Liok Syangha tersentak. Boca haram. Kau berani berbuat macam-macam. Aku akan menghabisimu dulu bentak Culun mendadak. Ternyata orang itu sudah menyerang Kyok Gyok YIN. Namun Kyok Gyok YIN tahu kini bukan saatnya bertarung dengan mereka, maka secara refleks dia mengerahkan ilmu Hwi Keng POU yang diperolehnya dari jurang maut. Tampak badannya berkelebat menerobos keluar dari serangan Culun yang bertuli-tuli. Bersamaan itu, Kyok Gyok YIN pun berkata, kalau Ketua Cu ingin lihat, harap Ketua Cu menyuruh kedua orang itu mundur lima dipa. Kalau tidak, aku mau pergi, semua orang pasti akan tertarik pada hal-hal aneh, begitu pula Hoi Pian Cu Suang. Walau usianya sudah cukup tua, namun tidak terhindar dari sifat itu. Sebab itu dia segera berseru, Sute, mundur akan tetapi, Tulun tahu bahwa Kyok Gyok YIN muncul dari kuliah Lingsi, maka ingin membunuhnya. Bukannya dia berhenti atau mundur, sebaliknya malah lebih gencar menyerang Kyok Gyok YIN. Chiang Bun Su Heng, jangan mempercayai omongan bocah ini, kita harus membinasakannya serunya kepada Hoi Pian Cu Suang. Menyaksikan itu gusarlah Hoi Pian Cu Suang. Sute, kau berani tidak mendengar perkataanku mentaknya mengguntur. Begitu melihat Hoi Pian Cu Suang gusar, Tulun segera mencelat ke tempat semula, kemudian memberi isyarat kepada Lingsi yang ho. Kalian berdua, cepat mundur lima dipa. Aku ingin melihat sebetulnya barang rahasia apa itu, kata Hoi Pian Cu Suang. Chiang Bun Su Heng, jangan menempuh bahaya. Bocah itu amat kejam dan banyak akal busuknya. Bagaimana kalau kami berdua yang melihat barang rahasia itu sahut Tulin atau Lingsi yang ho serentak. Mendengar itu, Hoi Pian Cu Suang tertegun. Tulun segera berkata, dia tidak punya barang rahasia apapun. Aku yakin dia ingin mencelakai Chiang Bun Su Heng. Kalau tidak, mengapa dia melarang kami berdua turut melihat saat ini Chiok Gyok Yien berdiri tak begitu jauh, tentunya mendengar jelas semua pembicaraan itu. Karena itu dia tertawa gelap, kalau ketua Cu mendengar perkataan mereka, aku pun mau pergi. Chiok Gyok Yien sudah siap melesat pergi, namun mendadak Hoi Pian Cu Suang berseru, tunggu setelah itu dia berkata kepada kedua sutainya. Kalian berdua mundurlah, tiada urusan dengan kalian. Chiulun dan Liu Xiaong tidak berani membantah, segera mundur lima dipa. Akan tetapi diam-diam mereka berdua sudah siap. Kalau benar adalah urusan yang mereka khawatir itu, mereka berdua akan segera turun tangan membunuh Hoi Pian Cu Suang, lalu kembali ke gunung Chong Lemsan dan, siapa yang berani membangkang perintahnya? Apabila tidak dapat membunuh Hoi Pian Cu Suang, mereka berdua masih punya waktu untuk melarikan diri. Mereka berdua terus memperhatikan gerak-gerik Chiok Gyok Yien dengan matel, tak berkedip. Namun Hoi Pian Cu Suang yang berdiri begitu dekat dengan Chiok Gyok Yien sudah mengerahkan W.E. Kangnya. Sekarang kau boleh perlihatkan, katanya. Chiok Gyok Yien menatapnya sejenak kemudian berkata, Ketua Cu, aku berniat baik. Kalau Ketua Cu menganggapku sebagai musuh, lebih baik jangan melihat, mendengar itu, Hoi Pian Cu Suang merasa tidak enak, baiklah. Aku mempercayai Mujok Gyok Yien manggut-manggut, tahu jelas Hoi Pian Cu Suang saat ini sudah tidak menganggapnya sebagai musuh. Dia segera mengeluarkan kertas tersebut dari dalam bajunya, setelah itu berkata pada Hoi Pian Cu Suang menggunakan ilmu penyampai suara. Silakan, Ketua Cu melihat. Kertas ini kuperoleh dari salah seorang anggota perkumpulan Seng Yien Hoi E, Hoi Pian Cu Suang menerima kertas itu. Begitu membacanya air mukanya langsung berubah menjadi hebat. Justru di saat bersamaan, mendadak tampak dua sosok bayangan melesat laksana kilat ke arah Hoi Pian Cu Suang. Salah satu menyambar kertas tersebut, sedangkan yang satu lagi melancarkan pukulan ke arah kepala Hoi Pian Cu Suang. Ketua Partai Cong Lempai berkepandayan tinggi, bagaimana mungkin akan terhantam serangan mendadak itu? Dia bergerak cepat memutar sebelah tangannya agar kertas itu tidak tersambar, sekaligus membentak. Nyali kalian berdua sungguh besar, berani berontak dia memutarkan badannya sambil menyambut pukulan yang dilancarkan tulun pelat. Terdengar suara benturan. Tampak badan tulun terpental hampir tiga depa. Namun ada serangan gelap di belakangnya. Ketua Cu, ada serangan dari belakang seru Kyok Gyok Yien. Saat ini tulun sudah menerjang lagi. Kini Hoi Pian Cu Suang dikeroyok kedua adik seperguruannya, membuat Kyok Gyok Yien tidak tinggal diam. Ketua Cu, aku akan membantu membasmi kedua murid murtad partai Chong Lempi Usai berseru Kyok Gyok Yien sudah maju. Terdengar suara seruan Hoi Pian Cu Suang. Mohon Xiao Hiap jangan melepaskan mereka. Dia pun sudah balas menyerang tulun terdengar suara jeritan. Sedangkan Liu Xiang Ho juga sudah terpental oleh pukulan yang dilancarkan Kyok Gyok Yien. Ternyata Kyok Gyok Yien menggunakan ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Liu Xiang Ho roboh tak bangun lagi, nyawanya telah melayang. Tulun cuma terluka ringan. Menyaksikan kematian Liu Xiang Ho, Ciu telah nyalinya dan segera melarikan diri. Mendadak tampak sesosok bayangan menghadang di hadapannya, ternyata Kyok Gyok Yien. Itu membuat Tulun ketakutan dan cepat-cepat memutar badannya lari ke tempat lain. Akan tetapi Kyok Gyok Yien tetap menghadang di depannya. Kyok Gyok Yien tidak mau turun tangan membunuhnya. Dia berharap Hoi Pian Cu Suang yang menangkapnya. Sementara kegusaran Hoi Pian Cu Suang telah memuncak. Dia terus membuntuti Tulun yang berlari ke sana kemari. Kau masih ingin melarikan diri bentaknya. Terdengar Hoi Pian Cu Suang sudah mengeluarkan senjatanya, yaitu sebuah cambuk panjang. Kyulun menjerit dan mulutnya menyemburkan darah segar. Sambaran cambuk itu telah menghancurkan tulang betisnya, sehingga membuatnya pingsan seketika. Kegusaran Hoi Pian Cu Suang belum reda. Dia menggerakkan cambuknya ingin membunuh Tulun namun Kyok Gyok Yien segera mencegahnya. Ketua Cu, mohon tanya apakah mereka masih bersekongkol dengan orang lain? Aku tidak tahu, sahut Hoi Pian Cu Suang. Setelah menyahut, ketua partai Chong Lampayu itu membentak sambil menuding Tulun yang telah roboh tak berkutik. Kau betul-betul durhaka. Suhu begitu baik terhadap kalian, tapi kalian malah berkhianat. Secara diam-diam bersekongkol dengan perkumpulan Seng Yen Hoi E. Ini sungguh, saking gusarnya Hoi Pian Cu Suang tidak dapat melanjutkan ucapannya. Sedangkan Tulun nam saja, ternyata masih dalam keadaan pingsan. Hoi Pian Cu Suang mengangkat sebelah kakinya lalu dihentakan di dada Tulun seketika terdengar suara jeritan. Aduh Tulun siuman perlahan-lahan, namun sepasang matanya tampak suram. Katakan, mengapa kau bergabung dengan perkumpulan Seng Yen Hoi E bentak Hoi Pian Cu Suang? Mendadak Tulun tertawa gelak seperti orang gila lalu menyahut, Cu Suang. Kini aku telah terjatuh ke tanganmu, mau bunuh silakan. Untungnya wamu besar kemudian dia menoleh memandang Ciok Giok Yee Ien. Boca haram, kau telah merusak rencanaku. Sampai aku mati pun tidak akan mengampunimu katanya penuh dendam. Menyusul terdengar suara pekikan. Mulut Tulun menyemburkan darah segar. Badannya bergerak sesaat, lalu diam, ternyata nafasnya telah putus. Memang sungguh di luar dugaan, Culun membunuh diri dengan kero menggigit putus lidahnya sendiri. Begitulah. Orang jahat pasti mendapat ganjarannya. Menyaksikan itu Hoi Pian Cu Suang menghela nafas panjang. Inilah ketidakmampuan lohu memimpin, sehingga menyebabkan kedua sute itu salah langkah. Usai berkata, tak terasa air matanya telah meleleh. Ketua Cu, keadaan sudah mendesak sekali, sedangkan masih ada tujuh ketua partai yang dalam bahaya. Aku tidak bisa memberitahu mereka satu persatu. Maka mohon ketua Cu Su di memberi petunjuk Hoi Pian Cu Suang tersentak, Siow Hiap, mari kita pergi. Mereka berdua melesat pergi. Arah yang mereka tuju adalah gunung Chong Lemsan. Karena memburu waktu, maka mereka mengerahkan ginkang dengan sepenuh tenaga. Ketika hari mulai pagi, mereka berdua sudah tiba di markas partai Chong Lempay. Hoi Pian Cu Suang segera mengutus beberapa murid handal untuk mengantar surat. Dia berpesan pada para murid handalnya, surat itu harus sampai di tangan yang bersangkutan sebelum tanggal 5 bulan 5. Seusai Hoi Pian Cu Suang membagi-bagikan surat kepada beberapa murid handalnya, mendadak salah seorang murid tergopoh-gopoh memasuki ruangan itu lalu melapor. Ching Lung Cu dari Gobi Peimohon bertemu Tulu Nsusok mendengar itu air muka Hoi Pian Cu Suang langsung berubah. Ketua Cu, dia harus ditangkap, kata Chok Giok Yien. Ternyata nama Ching Yun Cu juga tercantum di dalam kertas rahasia itu. Dia datang di Chong Lempay menemui Turun, tentunya punya suatu rencana. Oleh karena itu, Hoi Pian Cu Suang manggut-manggut seraya berkata, demi golongan putih, terpaksa aku harus berbuat begitu, kemudian dia berbisik-bisik pada muridnya itu. Muridnya itu mengangguk, kemudian mengundurkan diri. Berselang beberapa saat Hoi Pian Cu Suang berkata, Sia Suhyab, mari kita keluar melihat-lihat Chok Giok Yien manggut-manggut. Mereka berdua berjalan menuju ruangan depan. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan gusar. Aku kemari mengunjungi kawan lama. Kalian berani menjebakku ke dalam penjara batu ini bum. Bum. Terdengar suara pintu dihantam pukulan, tidak lain adalah perbuatan Ching Yun Cu. Sementara Hoi Pian Cu Suang dan Chok Giok Yien sudah sampai di ruang batu itu. Ching Yun Cu, aku yakin partaimu tidak pernah berbuat salah terhadapmu, tapi kau justru berani bersekongkol dengan pihak lain untuk mencelakai ketuamu itu. Ching Yun Cu segera memutuskan perkataan Hoi Pian Cu Suang. Apa maksud perkataanmu itu apakah kau tidak paham dalam hatimu? Aku memang tidak paham di saat Lohu menyerahkanmu pada ketua kalian, kau pasti akan paham kentut. Kalau kalian berani berlaku demikian kasar terhadapku, partaiku pasti akan membuat perhitungan dengan Mohi Pian Cu Suang mendengus dingin. HMM. Ini adalah urusanku dengan ketuamu, kau tidak perlu banyak bicara mendadak. Ching Yun Cu berkata dengan nada lunak. Ketua Cu, kau mengurungku di sini sebetulnya ada maksud apa sekarang aku tidak mau memberitahukan bolahkah aku bermohon pada ketua Cu. Kau mau bermohon apa aku diperintah oleh ketua karena ada urusan di luar. Dalam perjalanan ini aku pun mengunjungi beberapa kawan lama. Kalau aku tidak pulang tepat waktunya, sudah pasti akan dihukum. Apakah ketua Cu merasa enak tentang ini akan kubicarakan dengan ketuamu. Kau tidak perlu cemas, sahut Hoi Pian Cu Suang. Apakah ketua Cu tidak sudi menolongku kalau lohu melepaskanmu, nyawa ketuamu pasti dalam bahaya, sekonyong-konyong Ching Yun Cu mencaci maki. Tua bangka, aku tidak akan mengampunimu. Saat ini Chiok Giok Yeen berkata hormat pada Hoi Pian Cu Suang. Lo Chiang Pue, waktu sudah hamat mendesak, aku harus segera berangkat ke kuil Siaulim Si, Sia Suhiap telah menyelamatkan dunia persilatan. Lohu mewakili kaum segolongan mengucapkan terima kasih pada Siaulhiap. Mengenai kesalahpahaman itu lohu pun mohon maaf, Lo Chiang Pue jangan berkata begitu. Di mana letak kesalahanku, aku mohon Lo Chiang Pue sudi memaafkanku. Sampai jumpa Chiok Giok Yeen menjurah, lalu melesat pergi. Dalam perjalanan, tak lupa Chiok Giok Yeen menghitung hari, ternyata cuma tinggal satu hari lagi. Kalau tidak bisa tiba di kuil Siaulim Si sebelum tengah malam, Hian Yun Ho Isu ketua Siaulim P pasti akan binasa. Oleh karena itu dia melakukan perjalanan malam tanpa beristirahat sama sekali. Chiok Giok Yeen khawatir akan ada halangan di tengah jalan, maka dia menempuh perjalanan melalui jalan-jalan kecil yang sepi. Perlu diketahui, Chiok Giok Yeen sama sekali tidak bermaksud mengambil hati para ketua, melainkan ingin menyelamatkan dunia persilatan dari mara bahaya tersebut. Meskipun para ketua lain masih menaruh salah paham padanya, tapi dia tidak mempedulikan itu, bahkan juga tidak pernah disimpan dalam hati, sebab cuma merupakan salah paham belaka. Dalam perjalanan menuju kuil Siaulim Si, mendadak dia melihat sebuah tandu yang digotong dua wanita berbadan kekar, sedang meluncur. Begitu melibat tandu itu, tersentak pula. Hati Chiok Giok Yeen tersentak karena tahu bahwa tandu itu adalah tandu Tiantai Sian Cheng. Sesungguhnya Chiok Giok Yeen tidak takut padanya. Namun agar tidak terjadi suatu hambatan, maka dia segera bersembunyi di balik sebuah batu besar. Akan tetap mendadak terdengar suara bentakan dingin dari dalam tandu itu. Berhenti setelah itu, terdengar lagi suara bentakan. Bocah, kau masih ingin melarikan diri ucapan itu menimbulkan keangkuhan Chiok Giok Yeen. Dia segera muncul seraya menyahut, kau mau apa tandu itu telah berhenti. Kedua wanita penggotongnya segera berdiri di samping tandu tersebut. Sepasang mati mereka menyorot tajam, menatap Chiok Giok Yeen dengan tak berkedip. Mendadak terdengar suara dari dalam tandu. Lo Sin, aku yang tua, merasa tak sedap memandangmu, Chiok Giok Yeen tertawa dingin. Aku tidak bermusuhan denganmu, mohon dijelaskan perkataanmu itu tidak perlu dijelaskan, pokoknya hari ini kau harus meninggalkan nyawamu silakan. Kau kira aku takut padamu bentak Chiok Giok Yeen. Sudah beberapa kali Chiok Giok Yeen bertemu Tiang Tai Sian Cheng, namun Tiang Tai Sian Cheng tetap berada di dalam tandu, maka Chiok Giok Yeen tidak pernah menyaksikan wajahnya. Kalau kau berani, keluarlah bentaknya lagi. Terdengar suara dari dalam tandu. Lo Sin tidak perlu keluar mendadak dari dalam tandu menerjang keluar tenaga lunak yang amat dasyat. Kau memang tak tahu aturan bentak Chiok Giok Yeen gusar. Chiok Giok Yeen menangkis serangan itu dengan jurus pertama ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Dia ingin dengan jurus tersebut menerbangkan tandu itu. Namun tak disangka. Boom! Terdengar suara benturan dasyat dan seketika Chiok Giok Yeen terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Dia merasa darahnya bergolak dan matanya berkunang-kunang. Sedangkan tandu itu tidak bergeming sama sekali. Hati Chiok Giok Yeen tersentak. Tapi justru membuatnya penasaran. Sambut lagi sebuah pukulanku bentaknya. Mendadak dia menerjang ke arah tandu sambil melancarkan pukulan dengan jurus kedua dan ketiga ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Akan tetapi tandu itu tetap tak bergeming. Angin pukulan yang dilancarkan Chiok Giok Yeen sepertinya tenggelam ke dasar laut. Di saat bersamaan terdengar suara yang amat dingin dari dalam tandu. Chiok Giok Yeen, ilmu pukulan Hang Louis M. Chiangmu masih rendah sekali. Mendadak tandu itu melambung ke atas menimbulkan suara menderu-deru lalu menerjang ke arah Chiok Giok Yeen, bukan main dasyatnya. Chiok Giok Yeen terbelalak. Kung Fu apa itu? Kok bisa membuat tandu itu melambung ke atas tanyanya dalam hati? Sembari bertanya dalam hati, Chiok Giok Yeen pun bergerak cepat mencelat ke belakang. Namun tandu itu seperti memiliki mata, terus mengikutinya. Itu membuat Chiok Giok Yeen gugup, sehingga tanpa sadar mengeluarkan ilmu Hwi Keng P. O. Sungguh menakjubkan. Tampak badannya berkelebat, tahu-tahu telah berhasil menghindari serangan itu. Tandu itu merosot ke bawah. Di saat bersamaan mendadak kedua wanita penggotong Tandu menggeram dan segera menerjang ke arah Chiok Giok Yeen. Dalam waktu bersamaan Tandu itu melambung ke atas lagi lalu meluncur ke arah Chiok Giok Yeen. Jadi Chiok Giok Yeen diserang dari tiga jurusan. Boom! Terdengar seperti suara ledakan dasyat. Badan Chiok Giok Yeen terpental tiga depa lalu roboh di tanah dengan mulut menyembur darah segar. Kedua wanita penggotong Tandu langsung melesat ke arahnya. Kelihatannya Chiok Giok Yeen akan, namun mendadak tampak bayangan sebuah benda kecil meluncur ke tempat itu lalu menancap di tanah. Apakah benda kecil itu? Ternyata sebuah panci kecil berwarna merah. Tian Tai Sian Cheng yang duduk di dalam Tandu seketika berseru kaget. Pek Hoat Hujin sedangkan kedua wanita penggotong Tandu, begitu mendengar seruan Tian Tai Sian Cheng, langsung menghentikan tangannya yang telah dijulurkan ke arah Chiok Giok Yeen, bahkan cepat-cepat melesat pergi. Chiok Giok Yeen bangun perlahan-lahan. Dia melihat wanita anggun berpakaian mewah, yang pernah beberapa kali menyelamatkannya berdiri di tempat itu. Sedangkan Tian Tai Sian Cheng dan kedua wanita penggotong Tandu telah tidak kelihatan. Chiok Giok Yeen menghapus noda darah di bibirnya, kemudian memberi hormat pada wanita anggun berpakaian mewah. Chiampo Yee telah menyelamatkan diriku lagi, tidak dapat dikatakan menyelamatkanmu, melainkan cuma kebetulan saja. Tapi, aku telah banyak berhutang budi pada Chiampo Yee, jangan disimpan dalam hati. Bagaimana rasamu sekarang baik-baik saja, nak? Kau harus beristirahat sejenak, begitu mendengar wanita anggun berpakaian mewah memangginya nak, seketika air matu Chiok Giok Yeen meleleh. Wanita anggun berpakaian mewah tertegun ketika melihat Chiok Giok Yeen menangis. Nak, mengapa kau menangis Chiampo Yee, aku, amat terharu, sahut Chiok Giok Yeen sambil menyusut air matanya. Loh, mengapa sejak aku mengerti, kecuali Tiong Chiusin leh, tiada orang lain yang memanggilku, wanita anggun berpakaian mewah maju selangkah, seraya berkata. Nak, kelak pasti ada orang memanggilmu demikian, jangan sedih apakah Chiampo Yee tahu tentang asal usulku, aku tahu sedikit. Chiampo Yee tahu ya, bolehkah Chiampo Yee memberitahukan padaku, tidak boleh. Mengapa belum waktunya, berhenti sejenak. Tapi aku baru mendengarnya, lanjutnya. Seketika hati Chiok Giok Yeen merasa terang. Bolehkah aku bertanya sedikit boleh, betulkah aku bermarga Chiok Margamu bukan Chiok, jadi sebetulnya aku bermarga apa aku sudah berjanji pada orang itu, tidak boleh memberitahukan, Chiok Giok Yeen merasa kecewa sekali. Apakah aku punya hubungan dengan Hai Tiantai Hiap Chiok Yee Goan hubungan yang erat sekali, aku bukan keturunannya bukan, wanita anggun berpakaian mewah menatapnya. Nak, sebelum waktunya, kau jangan banyak bertanya. Sebab kalaupun tahu, tiada manfaatnya bagimu, bahkan malah akan mencelakaimu. Namun cepat atau lambat kau akan mengetahuinya, Chiok Giok Yee En teringat sesuatu, maka segera bertanya. Chiampo Yee, betulkah potongan kain yang kuperoleh itu menyangkut asal usulku aku dengar, kau pernah pergi mencari Tiang Tong Lojin? Betulkah ya? Dia dapat mengungkap rahasia potongan kain itu masih harus mencari Bukeng Sui, Bukeng Sui ya. Tapi aku tidak tahu harus kemana mencari air tanpa akar itu, wanita anggun berpakaian mewah itu menyaut. Harus perlahan-lahan mencari informasi, tidak usah terburu-buru, Chiok Giok Yee En manggut-manggut. Wanita anggun berpakaian mewah menatapnya sejenak kemudian bertanya. Kau mau kemana aku mau ke kuil Siaw Lim Si, ada urusan apa kau kesana? Chiok Giok Yee En segera memberitahukan tentang urusan itu. Kalau begitu, cepatlah kau kesana agar tidak terlambat kata wanita itu. Chiok Giok Yee En memberi hormat. Ketika dia baru mau melesat pergi, mendadak wanita itu berseru. Tunggu. Chiampo E ada petunjuk kau telah terluka, harus makan obat dulu. Wanita anggun berpakaian mewah mengeluarkan sebutir pi lalu diberikan pada Chiok Giok Yee En seraya berkata. Makan obat ini baru pergi Chiok Giok Yee En segera menerima obat itu dengan metu berkaca-kaca. Chiampo E sedemikian menyayangiku, selama-lama nyatakan ku lupakan, katanya terharu. Baik-baiklah menjaga diri pesan wanita anggun berpakaian mewah. Chiok Giok Yee En menelan obat tersebut, lalu memandang wanita anggun berpakaian mewah sejenak. Setelah itu barulah dia melesat pergi laksana kilat. Wanita anggun berpakaian mewah memandang punggungnya sambil menghela nafas dan bergumam. Kasihan anak itu badannya bergerak, tahu-tahu sudah melesat pergi ke arah yang ditempuh Chiok Giok Yee En. Sementara Chiok Giok Yee En terus melakukan perjalanan. Ketika hari mulai gelap dia sudah tiba di gunung Song San tanpa membuang waktu, dia terus melesat ke puncak gunung itu menuju kuil Siau Lim Si. Sebelum tengah malam, Chiok Giok Yee En sudah tiba di depan pintu kuil tersebut. Karena waktu sudah hamat mendesak, maka dia langsung menerobos ke dalam. Mendadak muncul empat huwasyu, masing-masing memegang sebatang toya menghadang di hadapan Chiok Giok Yee En. Si cu kecil, ada urusan apa kau kemari bentak salah seorang dari mereka. Aku ingin bertemu ketua kalian, Sahut Chiok Giok Yee En. Urusan apa? Mohon ta isu segera melapor kini sudah malam, ketua kami sedang berunding sesuatu di ruang pengawas. Kalau kalian tidak bersedia melapor, aku akan menerjang ke dalam. Chiok Giok Yee En sudah mau menerjang ke dalam, namun keempat huwasyu itu segera membentak. Kau berani mengapa tidak Chiok Giok Yee En menggunakan ilmu huwikong POU? Dalam sekejap dia sudah menerobos ke dalam. Berhenti bentak keempat huwasyu itu. Mereka langsung menyerang Chiok Giok Yee En dengan toya. Akan tetapi di saat bersamaan mendadak terdengar suara yang bertenaga di ruang besar. Siapa begitu berani membuat kegaduhan di kuil ini seorang huwasyu tua berjalan keluar, langsung melancarkan pukulan ke arah Chiok Giok Yee En yang sedang menerjang ke dalam. Bukan main dasyatnya pukulan itu. Suaranya meneru-deru dan penuh mengandung tenaga menerjang ke arah Chiok Giok Yee En. Chiok Giok Yee En menggunakan ilmu huwikong POU untuk menghindar. Dalam waktu bersamaan dia pun berkata, aku harus menemui ketua kalian, sebab ada urusan rahasia yang harus ku sampaikan huwasyu tua itu menarik kembali serangannya. Kemudian dia menatap Chiok Giok Yee En tajam seraya bertanya. Mengapa tidak menunggu waktu sudah hamat mendesak kau omong kosong? Aku tidak bisa membiarkanmu berlaku semaunya di sini huwasyu tua itu melangkah maju. Chiok Giok Yee En tidak mau bertarung dengan huwasyu tua itu, maka cepat-cepat menggunakan ilmu huwikong POU melesat ke dalam melewati sisi huwasyu itu. Justru di saat bersamaan, mendadak terdengar suara lonceng, pertanda Xiao Lim Pei akan menghadapi musuh. Seketika muncul para huwasyu dari empat penjuru, yang kemudian mengurung Chiok Giok Yee En, bahkan melancarkan serangan. Chiok Giok Yee En tetap menggunakan ilmu huwikong POU untuk menghindar. Terdengar suara seruan kaget. Hah? Huwikong POU? Ternyata kau cepat bentuk formasi Lohon Tin Chiok Giok Yee En menengok ke arah suara seruan itu. Seketika dia pun berseru tak tertahan. Taiyap huwiso tidak salah. Hutang priutang kuil Ching Hang Si, sudah waktunya diselesaikan saat ini terlihat lagi beberapa sosok bayangan muncul di ruangan itu. Para huwasyu yang ada di tempat itu segera menyingkir ke samping, lalu memberi hormat seraya berkata. Kami beri hormat pada ketua tampak seorang huwasyu tua berdiri di situ, sepasang matanya menyorot tajam menatap Chiok Giok Yee En. Taiyap huwisu segera membungkukan badannya memberi hormat seraya berkata. Mohon ketua turunkan perintah menangkap bocah itu. Dia adalah Chiok Giok Yee En yang telah membunuh para huwasyuok wil Ching Hang Si. Lagi pula tadi dia menggunakan ilmu huwikeng peo, sepasang matanya Hian Yun Hoi Su semakin menyorot tajam. Dia menggunakan ilmu huwikeng peo ya, Hian Yun Hoi Su maju dua langkah sambil membentak. Si cu kecil, kau mau bilang apalagi legalah hati Chiok Giok Yee En, karena Hian Yun Hoi Su tidak kurang suatu apapun. Aku melakukan perjalanan siang malam menuju kulil ini cuma ingin memperlihatkan sesuatu pada Hoi Su, Hian Yun Hoi Su tertegun. Sesuatu apa saat ini dua huwasyuok berusia lima puluhan yang berdiri di kanan kiri Hian Yun Hoi Su merapatkan diri dengan ketua Siau Lin Hoi Su. Chiok Giok Yee En berkata dalam hati. Mungkin kedua huwasyuok itu kemudian dia berkata, kalau ketua ingin melihat, harus menyuruh kedua huwasyuok itu minggir, kedua huwasyuok itu langsung membentak. Bocah, apa maksudmu barang yang akanku perlihatkan tidak boleh dilihat oleh lebih dari enam mata. Kau punya barang apa, boleh diperlihatkan padaku. Perlu diketahui, kedua huwasyuok ini adalah Hian Cih dan Hian Hang adik seperguruanku, kata Hian Yun Hoi Su. Diam-diam Chiok Giok Yee En berkata dalam hati, dugaanku tidak meleset, Chiok Giok Yee En berkata serius. Kalau ketua tidak menyuruh mereka mundur, jangan harap bisa melihat barang ini, katanya kemudian dengan sungguh-sungguh. Hian Yun Huwasyu terheran-heran, lalu mengibaskan tangannya seraya berkata kepada kedua huwasyuok itu. Kalian berdua mundurlah Hian Cih dan Hian Hang segera mundur satu dipal lebih. Chiok Giok Yee En segera mengeluarkan kertas itu dari dalam bajunya. Suasana di tempat itu seketika berubah menjadi hening. Puluhan pasang met menatap Chiok Giok Yee En dengan penuh rasa heran. Chiok Giok Yee En melempar kertas itu ke arah Hian Yun Huwasyu seraya berkata, silakan ketua melihat pasti mengetahuinya. Hian Yun Huwasyu menyambut kertas itu lalu membaca isinya. Seketika air mukanya berubah hebat, bahkan sepasang alisnya yang putih itu bergerak turun naik. Di saat bersamaan mendadak dari luar menerobos ke dalam seorang huwasyuok langsung berkata dengan tergopoh-gopoh. Lapor pada ketua, di bawah gunung muncul 20 lebih anggota perkumpulan Seng Yan Huwyei yang berkepandaian tinggi, kini sudah sampai di. Belum juga huwasyuok itu usai melapor, mendadak Hian Cheh dan Hian Hong bersiul panjang kemudian melesat laksana kilat ke arah Hian Yun Huwyesu. Kejadian itu membuat para huwasyuok menjadi melongo. Sedangkan Hian Yun Huwyesu sudah membaca kertas itu, maka pasti sudah siap-siap dari tadi, dia segera berseru. Cepat tangkap Hian Cheh dan Hian Hong sembelari berseru, dia berkelit menghindar serangan yang dilancarkan kedua huwasyu itu. Seketika tampak belasan huwasyuok telah mengurung Hian Cheh dan Hian Hong. Sedangkan Hian Yun Huwyesu langsung menyuruh belasan huwasyuok mengikuti Taiye Aoh Huwyesu untuk pergi menghadang para anggota perkumpulan Seng Yan Huwyei. Setelah itu Hian Yun Huwyesu memegang tangan Chiyok Giyok Yee In Seraya berkata, Si Chu kecil, mari kita keluar melihat-lihat sementara di luar sudah terdengar suara bentakan, jeritan dan senjata berkelebat ke sana kemari. Pertarungan mati-matian berlangsung di situ. Tampak pula 20 lebih mayat tergeletak di tanah yaitu mayat-mayat Huwasyuok dan anggota perkumpulan Seng Yan Huwyei. Sampai di luar, Hian Yun Huwyesu mengundang Chiyok Giyok Yee In ke ruang tamu. Kemudian berkata dengan penuh rasa haru. Si Chu kecil jauh-jauh kemari, aku amat berterima kasih, membasmi golongan iblis, juga adalah bagian dariku, sahut Chiyok Giyok Yee In sambil memberi hormat. Saat ini Tai Yab Huwyesu masuk ke dalam dan merangkapkan sepasang tangannya di dada sambil berkata kepada Chiyok Giyok Yee In. Tempo hari terjadi kesalahpahaman, mohon si Chu kecil sudi memaafkan ku Chiyok Giyok Yee In segera balas memberi hormat sambil berkata dengan ramah. Tai Su jangan berkata begitu, kelak aku masih mohon tetunjuk Tai Su, kini kesalahpahaman di antara mereka telah jernih. Mendadak tampak Liao Ching Tai Su dan Tianit Cheng berjalan ke dalam. Mereka menatap Chiyok Giyok Yee In dengan tajam. Terutama sepasang metel, Tianit Cheng, penuh mengandung dendam dan kebencian. Ketua, mohon penjelasan mengenai satu hal, kata Chiyok Giyok Yee In telah menyaksikan sikap kedua Huwyesu Tua itu, tentunya bermaksud tidak baik terhadap dirinya. Mengenai kitab Ban Siang Tok Kip, si Chu kecil ini tadi menggunakan ilmu Hui Keng Pou. Bukankah boleh bertanya padanya Sahut Liao Ching Tai Su? Tianyun Hui Su mengerutkan kening kemudian bertanya pada Chiyok Giyok Yee In. Mengenai ilmu Hui Keng Pou, si Chu kecil belajar dari mana maaf, tentang itu tidak dapat ku beritahukan, sahut Chiyok Giyok Yee In. Tianyun Hui Su berkata, si Chu kecil, kuil kami menyimpan sebuah kitab Ban Siang Pou Kip, peninggalkan Tatmo Chou Su, namun telah hilang 30 tahun yang lalu. Harap si Chu kecil sudi menjelaskannya air muka Chiyok Giyok Yee In langsung berubah. Apakah ketua mencurigai ku telah mencuri kitab itu si Chu kecil telah menyelamatkan kuil Siao Lim Si? Dalam hal ini kami amat berterima kasih sekali. Tapi mengenai ilmu Hui Keng Pou, si Chu kecil harus menjelaskannya, selatianit Cheng. Maksud tujuanku kemari bukan ingin menaruh budi pada kuil Siao Lim Si, sekarang aku mau mohon diri, kata Chiyok Giyok Yee In. Dia segera melesat pergi, juga menggunakan ilmu Hui Keng Pou. Hianyun Hui Su duduk dam di tempat, kelihatannya memang sengaja membiarkan Liao Qing Taishu dan Tian Cheng mendesak Chiyok Giyok Yee In tentang kitab tersebut. Liao Qing Taishu dan Tianit Cheng melesat keluar kemudian menghadang di depan Chiyok Giyok Yee In. Si Chu kecil, lebih baik dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi, kalau Liao Qing Taishu dengan suara dalam. Tidak dapat ku beritahukan, sahut Chiyok Giyok Yee In dingin. Sungguhkah kau tidak mau memberitahukan sungguh kalau begitu kami terpaksa bertindak kasar terhadapmu bagaimana menangkapmu di sini agar ada orang tampil kemari Chiyok Giyok Yee In tertawa gelak. Xiaolin Behamat terkenal, tapi para Hui Esho-nya justru tak tahu aturan mendadak Chiyok Giyok Yee In menggunakan ilmu Hui Keng Pou lagi. Tampak badannya berkelebat menerobos keluar, tahu-tahu sudah sampai di ruangan depan. Kau tidak bisa meloloskan diri kata Liao Qing Taishu. Seketika terdengar lonceng berbunyi kemudian tampak puluhan Hui Esho mengepung Chiyok Giyok Yee In. Akan tetapi ilmu Hui Keng Pou memang amat luar biasa. Buktinya Chiyok Giyok Yee In masih berhasil menerobos keluar dengan menggunakan ilmu tersebut. Saat ini sudah ada seratus lebih Hui Esho-siao Lim. Si mengepung Chiyok Giyok Yee In, tapi tetap tidak berhasil menangkapnya. Kalau kejadian ini tersiar keluar, pasti nama Xiaolin Pei akan runtuh. Kelihatannya Chiyok Giyok Yee In akan berhasil menerobos keluar dari pintu kuil Siao Lim Si. Mendadak tampak beberapa sosok bayangan berkelebat menghadang di hadapannya. Salah seorang dari mereka adalah Hui Esho berusia lanjut. Rambutnya, alisnya dan jenggotnya semuanya sudah putih, badannya agak kurus. Para Hui Esho yang ada di tempat itu segera memberi hormat seraya berkata, kami memberi hormat pada Su Chou Hu. Ternyata Hui Esho berusia lanjut itu kedudukannya masih tiga tingkat di atas Hian Yun Hui Su, tidak lain adalah Hid Hid Yang Lo. Begitu melihat Hui Esho berusia lanjut itu Chiyok Giyok Yee In tertegun. Sebab sepasang metu Hui Esho berusia lanjut itu menyorotkan sinar amat tajam. Itu membuat sekujur badan Chiyok Giyok Yee In jadi merinding. Si Chou kecil, aku Hui Esho Tua sudah lama tidak mencampuri urusan duniawi. Namun tadi ketua melapor bahwa si Chou kecil menggunakan ilmu Hui Keng Pou, itu adalah ilmu yang tercantum di dalam kitab Bansiang Tok Ship. Kalau si Chou kecil memberitahukan, tentunya tiada urusan dengan si Chou kecil, aku sudah berjanji pada Lo Chiyom Pou itu, tidak akan memberitahukan pada siapapun, maka mohon Taisu memaafkanku, sahut Chiyok Giyok Yee In. Si Chou kecil tidak mau memberitahukan, terpaksa harus ditahan di sini, kata Hid Hid Yang Lo. Aku tidak percaya itu, sahut Chiyok Giyok Yee In angku. Ketika Chiyok Giyok Yee In baru mau melesat pergi, sekonyong-konyong merasa ada tenaga yang amat lembut menerjang ke arahnya, tepat di tiga jalan darah pada bagian dadanya. Seketika Chiyok Giyok Yee In tak bisa bergerak, berdiri diam di tempat. Di saat bersamaan tampak sosok bayangan berkelebat ke tempat itu. Ternyata adalah Hian Yun Hui Su, ketua Xiao Lim Pei. Dia segera memberi hormat kepada Hid Hid Yang Lo seraya berkata. Teo Chou tak berguna, telah merepotkan Su Chou, kalian urusi itu kata Hid Hid Yang Lo. Usai menyahut, Hwa Shio berusia lanjut itu langsung melesat pergi. Chiyok Giyok Yee In yang berdiri tak bergerak di tempat menatap Hian Yun Hui Su dengan penuh kebencian. Hian Yun Hui Su memandang Chiyok Giyok Yee In seraya berkata, Si Chou kecil harus maklum, kuil kami kehilangan kitab Bansiang Pokhip, itu amat memalukan kuil kami. Dalam tiga puluh tahun ini tiada jejaknya sama sekali. Kini si Chou kecil menggunakan ilmu Hui Keng Pei O, tentunya kami harus bertanya jelas, mohon si Chou kecil jangan gusar orang gagah harus menepati janji, aku tidak akan memberitahukan sahut Chiyok Giyok Yee In dingin. Kalau begitu si Chou kecil tetap berkeras tidak mau mengatakannya tidak salah, apa boleh buat kami terpaksa mengurungmu di penjara, bukan main terkejutnya Chiyok Giyok Yee In. Kalau dikurung oleh mereka, bukankah selamanya tidak bisa keluar? Oleh karena itu dia segera berkata, Aku tidak melanggar peraturan Xiao Lim Pei. Aku kemari cuma ingin mengabarkan tentang rahasia itu. Seandainya aku tidak kemari, apa yang akan terjadi di kuil Xiao Lim Si ini Hian Yun Hui Su tertegun. Beberapa saat kemudian baru berkata, Aku memang merasa tidak enak dalam hati, namun itu terpaksa. Walau si Chou kecil dikurung di dalam penjara, namun tetap diperlakukan secara baik, hanya tidak leluasa bergerak, kemudian dia berseru, di mana Tai Yap Hui Su ada di sini, menunggu perintah ketua sahut Tai Yap Hui Su. Bahwa si Chou kecil ini ke ruang batu yang di belakang gunung kata Hian Yun Tai Su. Tai Yap Hui Su mengangguk. Yah Hui Su tua itu segera mendekati Chok Giok Yien. Justru di saat bersamaan, mendadak meluncur sebuah panci kecil merah, yang kemudian menancap di lantai ruangan itu. Begitu melihat panci kecil merah itu, para Hui Su langsung berseru kaget. Pek Hoat Hujin menyusul terdengar suara sahutan yang sebentar dekat sebentar jauh. Tidak salah suara sahutan itu bukan main dinginnya. Hian Yun Hui Su segera berseru lantang, Pek Hoat Siang Puei berkunjung kemari, mengapa tidak mau memperlihatkan diri terdengar suara sahutan yang tetap dingin. Mengapa kalian mengurung anak itu Hian Yun Hui Su tertegun, kemudian menyaut. Karena 30 tahun yang lalu kuil kami kehilangan. Sebuah kitab ban siang pokip. Dari badan si Chu kecil ini, kami memperoleh sedikit jejak. Mendadak suara yang amat dingin itu memutuskan perkataan Hian Yun Hui Su. Apa hubungannya dengan anak itu kami harus menyelidiki dari dirinya sekarang aku menghendak kalian melepaskannya ini, tidak ada ini dan itu. Cepat lepaskan dia Hian Yun Hui Su tahu jelas bahwa Pek Hoat Hujin amat terkenal 60 tahun lampau, telah menggemparkan dunia persilatan masa itu. Kalau dia sudah mencampuri suatu urusan, apabila tidak dikabulkan mungkin kuil Siow Lim si akan hancur di tangannya. Akan tetapi bagaimana mungkin Hian Yun Hui Su rela melepaskan Cio Giyok Yien begitu saja? Karena itu ketua Siow Lim Pai itu berkata, boleh melepaskannya, asal si Chu kecil ini mempunyai alasan kuat, dia sekarang tidak bisa mengatakannya. Lo Sin berani jamin, kelak dia pasti akan memberi jawaban yang memuaskan kalian. Sungguh perlukah Lo Sin membohongi kalian? Tingkatan rendah mendadak panci kecil merah yang menancap di lantai itu meluncur keluar laksana kilat. Para huas hiu yang berada di situ diam-diam mengucurkan keringat dingin. Kini suasana di tempat itu berubah menjadi hening sekali. Hian Yun Hui Su mengibaskan lengan jubahnya ke arah Cio Giyok Yien dan seketika jalan darah Cio Giyok Yien yang tertotok itu menjadi bebas. Cio Giyok Yien tertawa sedih. Suatu hari nanti aku pasti kemari lagi untuk menjajal kepandayan Siow Lim Pai, katanya lalu melesat pergi. Dia tidak menyangka bahwa kedatangannya di kuil Siow Lim Si yang mengandung tujuan baik akan mendapatkan sambutan seperti itu. Para huas siow di kuil itu tidak balas budi, bahkan ingin menahannya. Kalau Pek Koat Hujien tidak menolongnya secara diam-diam, saat ini dia pasti sudah dikurung di dalam ruangan batu. Cio Giyok Yien tidak habis pikir, mengapa Pek Koat Hujien berulang kali menyelamatkannya? Siapa dia? Apakah punya hubungan dengan Cio Giyok Yien? Kalau ada hubungan, dari mana hubungan itu? Cio Giyok Yien terus berpikir, namun tidak menemukan jawabannya. Di dalam kuil Siow Lim Si dia tertotok oleh Hit-Hit Yang Lu. Itu membuatnya amat besar, tapi tidak dapat melampiaskannya. Mendadak terdengar suara siulan yang amat ngering. Kemudian tampak lima sosok bayangan melesat kehadapannya. Setelah melihat jelas kelima orang itu, keringat dinginnya mengucur. Ternyata mereka berlima adalah ketua perkumpulan Seng Yien Hwe, Siow Bin Sanjin Limong Pai, setan tinggi, setan pendek dan setan kurus. Kelima orang itu langsung mengepung Cio Giyok Yien. Siow Bin Sanjin Limong Pai tertawa gelap, Bocah, sungguh besar nyawamu iblis tua, aku tidak akan mengampuni musahut Cio Giyok Yien dengan sengit. Ketua perkumpulan Seng Yien Hwe yang memakai kain penutup muka berkata dengan dingin, Bocah, kau dengan kami punya dendam yang amat dalam. Kau pula yang telah merusak rencana kami. Kalau aku tidak mengulitimu, hatiku tidak akan merasa puas kelihatannya. Ketua perkumpulan Seng Yien Hwe sudah mau turun tangan, tapi setan pendek segera berseru. Tunggu, ketua, serahkan bocah itu pada kami, sebab kami bertiga harus menuntut balas dendam saudara kami yang telah mati itu usai berkata mereka bertiga segera maju. Cio Giyok Yien tahu akan kelihayan ketiga orang itu, maka dia cepat-cepat mengerahkan W.E. Kangnya. Ketiga orang itu sudah menyerang, sedangkan Cio Giyok Yien menangkis dengan ilmu pukulan Hang Lui Seng Chiang. Terdengar suara jeritan. Ternyata setan tinggi telah terpental dua depa lalu roboh di tanah. Setelah itu terdengar lagi suara jeritan dua kali. Ternyata setan pendek dan setan kurus terpental juga. Sio Bin Sanjin Limong Pai tertawa terkekeh-kekeh kemudian menerjang ke arah Cio Giyok Yien. Kelihatannya Cio Giyok Yien akan terserang oleh Sio Bin Sanjin Limong Pai, tapi mendadak terdengar suara bentakan mengguntur. Kau berani tampak bayangan meluncur ke tempat ini, kemudian secepat kilat menyerang Sio Bin Sanjin Limong Pai. Demi menyelamatkannya nyawanya Sio Bin Sanjin Limong Pai terpaksa melepaskan Cio Giyok Yien lalu cepat-cepat berkelit. Setelah melihat siapa yang baru muncul itu dia berseru tak tertahan. Butok Sian Seng tidak salah ketua perkumpulan Seng Yen Hwe maju dua langkah sambil membentak sengit. Butok Sian Seng, kau selalu menentang kami, sebetulnya apa maksudmu tidak bermaksud apa-apa dan juga tidak berniat menguasai dunia persilatan, hanya saja aku tidak senang akan perbuatan kalian usai berkata Butok Sian yang mendekati Cio Giyok Yien. Sambil melirik ke arah tiga setan yang sedang duduk bersemedi mengobati luka masing-masing. Ketua perkumpulan Seng Yen Hwe menengus dingin. HMM. Butok Sian Seng, hari ini kau harus meninggalkan kitab cucian itu di sini bukan kitab cucian, melainkan nyawa kalian ketua perkumpulan Seng Yen Hwe maju selangkah seraya membentak. Kalau begitu, cobalah dia langsung menyerang dan dalam sekejap sudah melancarkan tiga pukulan. Butok Sian Seng berkelit, setelah itu berkata dingin. Ketua Seng Yen Hwe, kalau kau masih berani melancarkan pukulan lagi, nyawamu pasti melayang ketua perkumpulan Seng Yen Hwe tersentak, lalu segera berdiri diam di tempat. Karena dia tahu jelas bahwa Butok Sian Seng ahli dalam hal racun, jangan-jangan dirinya telah terkena racunnya. Oleh karena itu dia membentak dingin. Kau melakukan serangan gelap, apakah terhitung orang gagah terhadap kalian? Apa salahnya aku melakukan serangan gelap sehut Butok Sian Seng? Kau, bagaimana ketua perkumpulan Seng Yen Hwe membentak gusar? Jadikah sudah meracuni kami tidak salah Butok Sian Seng tertawa dingin? Kalau kau tidak percaya silakan melancarkan tiga pukulan lagi lanjutnya. Sesungguhnya kau mau apa? Tanya Sian Bin Sanjin Limong Pai. Aku ingin bertanya pada kalian dulu sehut Butok Sian Seng. Ketua perkumpulan Seng Yen Hwe mengerutkan kening. Bertanya apa kalian ingin hidup atau ingin mati? Bagaimana kalau ingin hidup dan bagaimana ingin mati? Kalau kalian ingin hidup harus segeranya. Kalau begitu, ketua perkumpulan Seng Yen Hwe ingin bertanya, sebetulnya mereka terkena racun apa dan apa obat penawarnya. Namun pertanyaan tersebut ditelannya kembali, tidak jadi dilontarkannya. Butok Sian Seng sudah tahu apa yang ingin ditanyakan ketua perkumpulan Seng Yen Hwe maka segera berkata seraya tertawa dingin. Aku pasti akan memberikan kalian obat penawar cepat berikan Butok Sian Seng tertawa dingin lagi. Kau kira setelah makan obat penawar, akan dapat mengambil tindakan? Hei, ku beritahukan, sampai satu jam, kalian tidak boleh mengerahkan Wee. Butok Sian Seng merogoh ke dalam bajunya, mengeluarkan dua bungkus obat. Kemudian dilemparkannya obat itu ke arah mereka berdua seraya berkata, satu orang satu bungkus. Ketiga asetan itu telah terluka, maka mereka bertiga tidak menghisap racun itu dia membalikan badannya sambil menarik Zok Giok Yeen. Mari kita pergi ajaknya. Mereka berdua melesat pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan ketua perkumpulan Seng Yen Wee dan Xiao Bin Sanjin Limong Pai berdua, saking gusar langsung membanting kaki. Sementara Zok Giok Yeen terus melesat mengikuti Butok Sian Seng. Kira-kira belasan mil kemudian barulah mereka berdua berhenti. Kau sudah berhasil mencari seruling perak itu tanya Butok Sian Seng. Belum, di mana kitab cucian kau mau aku tidak bermaksud demikian, kitab cucian itu telah kusimpan di tempat rahasia, tidak akan hilang tidak. Mudah-mudahan begitu Anda telah menolongku lagi, kelak aku pasti membalas budi pertolonganmu. Tidak usah, aku sudah banyak berhutang budi padamu. Aku melakukannya cuma menerima perintah dari seseorang, maka tidak usah kau simpan dalam hati. Perintah dari seseorang ya, perintah dari siapa? Bolehkah Anda memberitahukan padaku sementara ini tidak boleh, kelak kau akan mengetahuinya, Butok Sian Seng menatapnya sejenak. Sampai jumpa dia langsung melesat pergi dan dalam sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya. Sedangkan Zok Giok Yeen berdiri termangu-mangu di tempat. Dia tidak habis pikir, sebetulnya Butok Sian Seng menerima perintah dari siapa. Itu sungguh misterius sekali. Akhirnya Zok Giok Yeen menghela nafas panjang. Mendadak terdengar suara siulan yang amat aneh. Maka Zok Giok Yeen mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara siulan itu amat sedap didengar. Namun setelah sejenak mendengarnya, pikiran Zok Giok Yeen menjadi menerawang. Dia lupa dirinya berada di mana, bahkan di wajahnya tersirat semacam keinginan. Dalam benaknya muncul bayangan wajah Heng Tian Cheng yang amat cantik di balik kedok kulitnya. Kemudian muncul pula wajah Sehiong Yang, Cheo Ying Ying dan wajah-wajah gadis lainnya. Dia membutuhkan mereka. Kalau salah satu di antara mereka muncul di depannya pasti akan diterkamnya demi memuaskan hasratnya itu. Di saat bersamaan tampak sosok bayangan berkelebat ke arah Cheo Giok Yeen, bagaikan sosok roh halus, langsung menotok jalan darah Ekhwe hiatnya. Begitu jalan darahnya tertotok, Cheo Giok Yeen tersentak sadar. Ternyata di hadapannya berdiri seorang wanita, yang tidak lain adalah Teng Kun Hiang dari perkumpulan Seng Yen Hoi E. Cheo Giok Yeen ingin membentak, namun semacam hasrat mulai menerjang dirinya lagi, sehingga mulutnya mengeluarkan suara desahan. Emh kemudian dia merasa dirinya di bawah terbang memasuki sebuah goa. Kesadaran Cheo Giok Yeen telah hilang, tapi dia masih merasa goa itu amat bersih. Teng Kun Hiang menaruhnya ke bawah sambil tersenyum-senyum penuh hawa nafsu birahi. Setelah itu dia mulai menanggalkan pakaiannya sendiri. Tampak tubuhnya yang putih mulus dan sepasang payudaranya menonjol montok. Dia berdiri di hadapan Cheo Giok Yeen seakan menantangnya. Terus menatap Cheo Giok Yeen dengan penuh hawa nafsu birahi, kemudian berkata perlahan-lahan. Cheo, pandanglah aku. Pandanglah aku usai berkata, Teng Kun Hiang menggoyang-goyangkan pinggulnya untuk merangsang Cheo Giok Yeen. Saat ini Cheo Giok Yeen memang telah kehilangan kesadarannya. Dia bangun dan langsung melepaskan pakaiannya. Ketika dia memandang ke arah Teng Kun Hiang, justru melihat Heng Tian Cheng berdiri di hadapannya. Dia segera menubruk ke depan, kemudian mulutnya mendesah-desah. Kakak, 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 adik, kau mau sahut Teng Kun Hiang sambil tertawa genit. Cheo Giok Yeen telah kehilangan kesadarannya dan terbakar oleh api birahi. Mau kakak, aku mau, Cheo Giok Yeen memeluknya erat-erat. Namun baru mau melakukan itu, mendadak terdengar suara siulan aneh dari dalam goa. Bukan main terkejutnya Teng Kun Hiang. Dia cepat-cepat mendorong Cheo Giok Yeen, lalu menoleh ke belakang. Setelah itu dia menyambar pakaiannya dan langsung melesat pergi. Cheo Giok Yeen yang telah kehilangan kesadarannya, begitu melihat Teng Kun Hiang melesat pergi, dia pun ikut melesat pergi. Mendadak terdengar serangkum angin menerjang jalan darah ekhwe hiatnya yang tertotok. Seketika jalan darahnya itu menjadi bebas sehingga hasratnya pun hilang. Cheo Giok Yeen menengok ke sana kemari. Mendadak dia tersentak kaget karena kira-kira dua depa di sisinya berdiri seorang aneh yang amat menyeramkan. Orang itu hanya memiliki sebuah mata, tidak memiliki batang hidung dan giginya tampak tidak karuhan. Cheo Giok Yeen mundur tiga langkah lalu bertanya dengan suara gemetar. Kau manusia atau hantu orang aneh menyeramkan itu tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi suara tawanya juga amat menyeramkan, membuat sekujur badan Cheo Giok Yeen menjadi merinding. Sebetulnya kau manusia bukan bentak Cheo Giok Yeen. Aku manusia, mengapa kau tinggal di sini orang aneh menyeramkan itu tertegun? Eh, mengapa tidak boleh? Apakah aku tinggal di sini mengganggumu, maka kau merasa tidak senang wajah Cheo Giok Yeen langsung memerah. Seketika dia teringat akan keadaan dirinya, maka cepat-cepat menyambar pakaiannya. Setelah mengenakan pakaiannya, barulah dia bertanya. Kau yang menolongku? Benar. Dia telah menotok jalan darah ekhwehiatmu, terima kasih atas pertolonganmu, takkan ku lupakan, sampai jumpa Cheo Giok Yeen membalikan badannya. Namun ketika dia mau melesat pergi, tiba-tiba orang aneh menyeramkan itu. Membentak. Tunggu Cheo Giok Yeen menolah seraya bertanya. Ada petunjuk apa aku mohon Kasudi mencari seseorang mencari siapa? Pek Koan Im, Pek Koan Im NG namanya Lokeng. Setelah berhasil mencarinya lalu mau apa alangkah baiknya kau tangkap dia, kemudian bawa dia kemari. Kalau tidak, kau boleh kemari memberitahukan, aku akan pergi menangkapnya, karena aku amat merindukannya, dia adalah wanita macam apa ini tidak seharusnya kau tahu. Cheo Giok Yeen manggut-manggut. Baik, aku akan berusaha mencarinya, Cheo Giok Yeen baru mau melesat pergi. Namun orang aneh menyeramkan itu berkata lagi. Tunggu sebentar. Masih ada pesan lain kita bertemu terhitung ada jodoh, maka aku tidak boleh secara cuma-cuma memakai tanganmu. Aku hidup di dalam gua ini 20 tahun lebih, justru berhasil membuat dua butir obat Cikang Tan, obat penghimpun tenaga. Obat itu diramu dari 10 jenis rumput langka. Jika kau merimba persilatan memakan obat itu adalah menambah W.E. Kang-nya di atas latihan 20 tahun, aku menghadiahkanmu sebutir sebagai tanda imbalan jasamu. Usai berkata orang aneh menyeramkan itu mengeluarkan sebutir obat Cikang Tan dari dalam bajunya, kemudian diberikan kepada Cheo Giok Yeen. Makan obat ini dulu baru pergi Cheo Giok Yeen menerima obat itu. Seketika dia mencium aroma harum, membuat semangatnya bertambah. Namun dia tidak berani segera menelan obat tersebut. Karena dalam hatinya merasa sebal terhadap orang aneh menyeramkan itu. Orang aneh menyeramkan itu sepertinya dapat membaca apa yang dipikirkan Cheo Giok Yeen. Setelah kau telah obat itu baru akan tahu. Kita tidak punya dendam, bagaimana mungkin aku akan mencelakaimu Cheo Giok Yeen berpikir sejenak, kemudian membuka mulut menelan obat tersebut. Sekarang kau boleh pergi, tapi aku harap dalam waktu sebulan kau akan kemari, sebab obat yang tersisa sebutir itu tetap akan kuhadiahkan padamu. Cheo Giok Yeen mengangguk, lain melesat pergi. Orang aneh menyeramkan itu berdiri di mulut Gowa, kemudian tertawa terbahak-bahak. Sesungguhnya apa yang terkandung dalam hatinya? Orang lain tidak akan mengetahuinya. Sementara Cheo Giok Yeen yang telah melesat keluar dari Gowa, cepat-cepat mencari tempat sepi untuk beristirahat. Dia mencoba menghimpun hawa murninya. Bukan main girangnya, karena Wee Kangnya bertambah maju. Oleh karena itu, dia merasa amat berterima kasih pada orang aneh menyeramkan itu. Berselang sesaat, barulah Cheo Giok Yeen meninggalkan tempat itu. Ketika dia sedang melesat ke depan, mendadak tampak sosok bayangan meluncur dari arah depan. Setelah ditegasi, bayangan itu ternyata si Cheo Giok Yeen yang kabur dari telaga dingin di gunung Tian San Cheo Giok Yeen langsung membentak. Iblis tua, berhenti si Cheo Giok Yeen tertawa gelap. Bocah, kebetulan kita bertemu di sini. Aku memang sedang mencarimu Cheo Giok Yeen maju selangkah demi selangkah sambil berkata dengan dingin. Iblis tua, hari ini kau masih berharap dapat meloloskan diri aku justru tidak berpikir begitu kau mau bunuh diri atau aku harus turun tangan. Kini aku belum ingin mati di saat bersamaan tampak dua sosok bayangan melesat ke tempat itu. Begitu melihat kedua orang itu, Cheo Giok Yeen pun berseru kaget. Ih seketika wajahnya berubah dingin dan penuh diliputi hawa membunuh. Kedua orang itu tidak lain adalah Mohawe Ehud dan Tong Engkeng. Mohawe Ehud tertawa terkekeh-kekeh. Bocah, nyawa mukok sedemikian panjang tiba-tiba Tong Engkeng yang berdiri di sisi Mohawe Ehud menyela. Suhu, aku dengan bocah haram itu punya dendam yang amat dalam, suhu harus menghadangnya agar tidak melarikan diri, Biar aku yang menangkapnya baik, aku memang tidak akan melepaskannya Tong Engkeng segera maju sambil melancarkan pukulan. Cheo Giok Yeen berkelit, kemudian balas menyerang. Tong Engkeng, kau telah mencoreng memuka leluhurmu. Hari ini aku harus mewakili keluarga Tong untuk membasmi keturunan durhaka bentaknya sengit. Kini W.E. Kang Cheok Giok Yeen telah bertambah, maka serangannya sangat hebat. Dia menggunakan ilmu pukulan Hang Lui Sen Chiang jurus ketiga, sehingga angin pukulannya menjangkau sekitar lima dipa. Terdengar suara jeritan yang menyayat hati dan tampak darah munkrat kemana-mana. Ternyata yang terkena pukulan itu adalah Mohawe Ehud. Seluruh tulangnya hancur remuk dan nyawanya pun melayang seketika. Setelah itu Cheok Giok Yeen mencelat maju lagi. Dia menggunakan ilmu pukulan K.C yang menyerang si C.H.O. S.H.I.O. Dia ingin menghabisinya Moha S.H.I.O. jahat itu dulu, setelah itu barulah menghadapi Tong Engkeng. K.C yang merupakan ilmu andalan K.C hujin, tentunya amat dasyat sekali. Terdengar suara jeritan. Namun si C.H.O. S.H.I.O. masih berhasil melesat pergi. Sayup-sayup terdengar suaranya, Kalau kelap tidak membesat kulitmu, aku tidak mau jadi orang Cheok Giok Yeen sama sekali tidak menyangka bahwa si C.H.O. S.H.I.O. masih dapat meloloskan diri. Ketika baru mau mengejar mendadak dia melihat Tong Engkeng membalikkan badannya ingin kabur. Karena itu dia tidak mengejar si C.H.I.O. S.H.I.O. Melainkan membentak sengit. Mau kabur kemana? Cheok Giok Yeen mengerahkan ginkangnya melesat ke hadapan Tong Engkeng, menghadangnya agar tidak kabur. Di saat bersamaan dia pun menjulurkan tangannya mencengkeram lengan Tong Engkeng sambil membentak. Tong Engkeng, dulu aku tidak punya dendam apapun denganmu, namun mengapa kau begitu kejam melempar diriku ke dalam jurang? Itu masih tidak apa-apa, juga kau telah mencoreng membuka leluhurmu, bersama Mohawai Ehud, Tong Engkeng tidak dapat meloloskan diri, membuatnya membungkam. Wajahnya sudah pucat pias dan sekujur badannya menggigil seperti kedinginan. Sedangkan amarah Cheok Giok Yeen memang telah memuncak. Tanpa banyak bicara lagi, dia mengangkat sebelah tangannya siap untuk menghabisi nyawa Tong Engkeng. Akan tetapi mendadak sesosok bayangan langsing melesat ke tempat itu dan terdengar pula suaranya. Kau tidak boleh.